Baru dua bulan keluar penjara, seorang residivis kembali ditengarai menjadi bandar narkoba di kota Padang, Sumatera Barat. Namun pria itu pura-pura pingsan saat rumah kontrakannya digerbek polisi hingga istrinya pun menangis. Pria ini tak berkutik saat polisi menangkapnya di kontrakan kawasan mata air kota Padang, Sumatera Barat. Residivis kasus narkoba yang baru dua bulan bebas dari penjara itu tak bisa berkelit saat enam paket sabu-sabu ditemui dalam kotak rokoknya. Namun demi mengelabi petugas, ia pura-pura pingsan. Kondisi itu membuat sang istri panik dan menangis. Aksi tibu-tibunya itu tak membuat polisi terkecoh. Pria itu bersama barang bukti sabu-sabu tetap dibawa aparat ke Mapuresta Padang. Ini sebenarnya adalah DPO kita. Beberapa bulan yang lalu, anggota kita mengamankan seorang tersangka dan kita kembangkan. Dari hasil penyelidikan, tim Raja Wali di lapangan berhasil mengamankan satu orang tersangka atau DPO kita ini, inisial R, di sebuah rumah kos. Akibat ulahnya kembali terlibat narkoba, residivis itu kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.